Oke Sob, kembali lagi di channel AA. Sekelompok burung jalak yang terdiri dari beberapa jenis banyak diantaranya berada dan juga tersebar di Indonesia. Adanya sekelompok jenis burung jalak yang ada di Indonesia diantaranya ada yang termasuk jenis burung pendatang yang berasal dari negara lain. Pada umumnya, sekelompok burung jenis apapun merupakan jalak yang datang ke tanah air untuk waktu yang sebentar. Sebab, pada umumnya burung yang berpindah hanya ingin melakukan migrasi dalam mencari daerah yang memiliki iklim tropis serta bersuhu hangat. Kali ini AA mau bahas keunikan jalak mawar. Tapi, sebelum lanjut, bagi Sobat AA yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA. Salah satu burung jalak pendatang yang ada di Indonesia yaitu burung jalak mawar. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui kiri khas burung jalak mawar ini. Titik, Daerah Persebaran Burung Jalak Mawar Burung jalak mawar Pastor Roses ini merupakan jenis burung pendatang yang negara asalnya ada di sekitaran benua Asia dan Eropa. Burung jalak mawar daerah persebarannya jika di Asia yaitu terdapat di negara Tiongkok dan juga berada di Iran. Kemudian, untuk yang di benua Eropa burung jalak mawar ini keberadaannya hanya ada di negara Ukraina dan juga di Turki. Untuk negara yang menjadi tujuan migrasi dari burung jalak mawar ini tidaklah banyak, antara lain hanya terdapat di India, Sri Lanka, dan Indonesia. Ketika burung jalak mawar bermigrasi ke Indonesia pada umumnya burung ini akan menyasar daerah Bandung, Yogyakarta, dan juga di Bali. Kiri khas burung jalak mawar dan karakternya. Kiri khas burung jalak mawar salah satunya yaitu memiliki ukuran tubuh yang terbilang sedang yakni mencapai 21 cm. Selanjutnya untuk warna pada burung jalak mawar ini sebagian besar didominasi dengan warna putih dan hitam. Pada bagian atas kepala, titi, tenggorokan, sayap, dan pada bagian ekornya memiliki warna hitam. Kemudian untuk warna putihnya yaitu ada pada bagian perut, dan juga pada bagian atas pundung, dan di bawah sayapnya. Kiri khas burung jalak mawar yang selanjutnya yaitu mempunyai bulu lebat yang tumbuh memanjang pada bagian kepalanya maupun dikenal dengan nama jambul. Lalu untuk karakter burung jalak mawar ini bisa dikatakan tergolong berbeda dengan tipikal jenis burung jalak pada umumnya. Perbedaan karakter ini yang dimiliki jalak mawar ini bisa dilihat dari sikap burung jalak mawar yang tidak mudah panik ketika sedang terjadi masalah dengan burung lain. Ketenangan merupakan karakter yang dimiliki oleh burung jalak mawar yang bisa membuatnya menjadi mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Pada saat berada di habitatnya, di alam liar burung ini gemar menyantap serangga seperti jangkrik dan belalang sebagai pakan rutinnya. Ketika musim kawin tiba pada umumnya burung jalak berjambul hitam ini akan membangun sarangnya yang berada di celah pohon yang berlubang di hutan, itulah beberapa fakta menarik jalak mawar. Like jika sobat suka dengan video ini dan bagikan juga ke teman-teman sobat supaya teman sobat tahu apa yang sobat tahu.